Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Artis cantik asal Jakarta ini berhasil mencuri perhatian Haris. Jedan menikah diam-diam pada tahun 2016 dan dilabrak oleh anak tirinya karena dianggap merusak kebahagiaan keluarga kecilnya. Memilih hidup bersama setelah bercerai dengan Sarita sejak tahun 2018, Faisal Haris kerap kali pergi bersama Jedan untuk berlibur. Sayangnya, kini Haris terlihat kembali bersama anak-anaknya. Sarita pun kerap kali membagikan quality time anak-anaknya dengan ayah kandungnya itu. Apakah hal ini karena status Jedan yang masih menjadi istri orang, esah menjadi istri Bobby? Pada Sabtu kemarin, Haris merayakan ulang tahunnya di kediaman mantan istrinya bukan bersama Jedan. Padahal di momen bahagia itu seharusnya Jedan yang menemaninya. Sayangnya, ayah empat anak itu lebih memilih bersama anak-anaknya dan mantan istrinya untuk tiup lilin bersama. Dan kehadiran mantan suami disambut baik oleh Sarita. Setelah baikan, kini Sarita memilih untuk bersahabat dengan mantan suaminya. Momen bahagia dan penuh cinta itu dibagikan Sarita dalam instastory Instagramnya. Happy birthday sahabat baruku harus ucap Sarita pada mantan suaminya. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Benarkah Paisal Haris marah dan mangkel terhadap Jedan yang ternyata masih sah menjadi istri Bobby? Dan tak bisa melakukan cerai dalam keadaan wabah sekarang ini. Sehingga dia memutuskan untuk merayakan hari jadinya bersama putra putrinya dan mantan istrinya. Lalu bagaimana terkait juga postingan yang sengaja diunggah oleh Sarita Abdul Mukti menurut kalian guys? Hah, bikin marah? Bikin baper si Jedan? Bikin jelas si Jedan? Berkah mungkin atau bagaimana amat kalian guys? Jadi jangan lupakan komentar di bawah ya. Like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Jadi menu malam ini adalah nasi kebuli. Nasi mandi. Oh nasi mandi, oke. Nasi mandi. Nasinya mandi. Tadi sini deh. Happy birthday to you.